Intro Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi dua bagian Bagian pertama, gue stand up komedi selama satu jam Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan Ini adalah cuplikan salah satu show Hari ini gak semua show, tapi khusus show hari ini, bahkan siang pun tidak Khusus show malam ini, Travoloka, Maunebeng, ngasih kalian voucher staycation Satu orang satu juta rupiah Jadi gue akan ngasih dua, jadi 500-500 ya, untuk dua pesanan yang berbeda Kenapa ketawa sih lu? Gak sabar mau nginep ya lu ya? Gelandangan apa gimana? Baru voucher staycation Pernah ngejauhin orang yang pas ngedeketin ngakunya kaya Tapi bayar parkir, minjem ke tukang parkirnya Ini gimana sih konsep? Ini ada namanya nih Tapi sebelum gue panggil, gue bacain ini dulu nih Kalian pura-pura happy gitu ya Ikuti suara hati untuk staycation atau liburan pakai Travoloka Mau staycation, road trip, weekend, getaway, atau liburan di hotel, villa, resort, atau glamping? Jadi Mau di dalam atau luar negeri? Jadi Ternyata lebih untung dengan diskon staycation Sampai dengan 500 ribu untuk berbagai pilihan hotel dan holiday stage Staycation jadi makin seru Travoloka tuh emang gimana ya? Oke lanjut ya Untuk Apa nih? Siapa nih? Jelek banget tulisannya Filosofi rumah tangga Lebih baik minta maaf daripada minta izin Demi cerita cinta Melihak Siapa nih? Muha Siapa nih? Namanya siapa? Udah nyala Udah nyala Udah Gak taunya Saya sound man Loh kok kenapa naik? Siapa? Muhammad Muhammad Oke dari mana? Malang Dari Malang Dekat sama Surabaya dong? Lumayan Sama siapa datang kesini? Sendiri Loh Sendirian Kok sedih banget ya? Oke Coba nih apa maksudnya Filosofi rumah tangga Lebih baik minta maaf daripada minta izin demi cerita cinta Lo kan ngakunya nih rumah tangga nih Tapi lo gak bawa istri kan? Jadi maksudnya jelasin ke kita Nonton cerita cintaku Gak izin dulu Terus nih kalo tayang gimana? Gak apa-apa tapi Pas masuk ke panggung Akhirnya cerita Kan HPnya dimatiin Oh sebelum masuk gedung sorry Pas masih antri Pas masih antri cerita Kenapa gak cerita sih? Kan cuma masalah nonton stand up comedy doang Kenapa harus minta izin segala? Dia gak terima kalo aku ngefans sama abang Kenapa dia gak terima? Gak tau sih Kalo nonton konten-kontennya abang Radit itu Biasanya bilang Ngapain sih nonton-nonton Kamu itu cuma Bikin kayak Radit aja Pulang kita bareng kesana ya Begitu lo pulang Lo bilang gini Sayang Tadi aku dateng Tadi aku dateng Ke show cerita cintakunya Bang Radit Ngapain kamu bikin Kayak dia gitu kan So bilang Tapi kita dapet 1 juta Wah pasti dia langsung ambil Terus dia bilang Ngapain kamu bikin kayak dia Sama aja sih Oke ini kasih buat istri kamu Siapa tau dia nonton kan Mau dipake staycation kemana? Udah punya anak belum? Belum Ya berarti mau dipake berdua kemana? Dia pengen banget ke Apa? Batu Kemal Bang saya gak punya pacar Dan males aja PDKT Solusinya gimana bang? Kenapa jadi masalah gue sih? Ayo Kemal Maju ke depan Silahkan duduk Ini kamu emang mau main pantomim Apa gimana? Enggak? Apa nih? Nih Ya silahkan duduk Gimana ceritanya nih? Saya Kemal umur 26 Iya kebetulan saya petugas sensus pak Ada berapa orang di rumah ini? Iya Umur 26 Iya gini bang kan Di umur segini kan Kayak udah males gak sih Kayak PDKT Deket-deket sama cewek gitu Terus kayak Nginget-nginget dulu Waktu jaman sekolah itu kan Kalau Deket sama cewek kan ada momennya Kita ketemu Kalau udah Dewasain kan Kalau udah kerja kan kayak Nyari momennya itu yang gak ada gitu Emang lo gak laku aja sih Kayaknya bukan masalah itu sih Ya terus Sekarang ada gebetan atau enggak? Enggak ada juga Lo *** sih kayaknya Sudah gak ada harapan Lo ada hobi gak? Ada Apa hobinya? Musik Wih gila Ya apa musik itu apa maksudnya? Gitar, piano Kalau gue Saran dari gue Yang pertama adalah Lo cari hobi Yang bisa mempertemukan lo Dengan orang-orang yang asing Komunitas bajing lompat Kayak misalnya kalau musik gitu Ada komunitas musik apa kek gitu misalnya Atau di pekerjaan Kayak gue ketemu Anissa Waktu itu di pekerjaan Gara-gara kita sempat Satu proyek bareng Abis itu Waktu itu gue punya pacar Abis itu Lama gak ketemu Terus kita ketemu lagi gitu Jadi karena udah kenal duluan nya Di proyek bareng itu Jadi Lo Di kerjaannya apa nih? Jadi karyawan lah Jadi karyawan Ih rahasia Afiliator ya? Bukan Tapi Musik itu karyawan loh bang Seorang yang berkarya kan karyawan Ah iya loh Gue ngelitikin diri gue dulu ya Hahaha Hahaha Iya 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 Tapi menurut gue Lo harus banyak-banyak berteman Kalau gak Lo umur 26 Tau-tau tua aja Bang Radit nikah tahun berapa? Gak usah nanya gue Hahaha Gue udah telat soalnya Hahaha Jadi tapi Saran dari gue Contoh dari tempat ini Katakanlah lo liat Ada yang Misalnya pas keluar Nantikan lo pulang naik apa? Naik motor Naik motor Berarti lo nyalain gojek ya? Ya enggak lah Oh gak narik Siapa tau lo narik kan gue gak tau Oke lo di depan gitu kan Pas lagi Nunggu motor gitu Kan di parkiran kan? Iya iya Ya nunggu parkiran motor Lagi motor lagi pada dirinya Terus lo ngerti ada satu cewek Beraniin diri Lo harus pede gitu Dateng ke dia Terus lo bilang gitu kan Lo tepuk kundaknya Tep gitu kan Oh iya bener salah Ya salah salah Ini kan dalam episode Malam Minggu Kok yang ditepok Terus tiba-tiba di rumah Pantes gak punya pacar Gak pernah nyambung dia Lagi ngomongin apa Kemana-mana dia Tadi kan gue nanya Ceritanya gimana? Saya Kemal 26 tahun Gak nyambung memang Dia kalau ke KFC Ditanya mau pesan apa Saya Kemal 26 tahun Tidak